Sekarang dia menanyakan lagi ya tentang undangan bukti interview lewat email seperti ini Nah ini bang ini beneran apa hoax tolongin bang ya kita cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel berjuang kalian karyawan seperti biasa di video kali ini saya akan mereview lagi undangan interview yang dikirimkan salah satu teman kita melalui Instagram saya sebelum ke pembahasan ini alangkah baiknya teman-teman menonton playlist yang sudah saya sediakan di channel berjuang karyawan salah satunya adalah playlist alamat penipuan ngomongan kerja via dan email nah disini sudah ada sekarang 103 video baru kalau sebelumnya sekitar 100 sekarang nambah lagi tiga video yang sudah saya upload jenis disini saya banyak membahas tentang seputar undangan interview palsu dari berbagai macam ptpt besar dan ptpt kecil dan format-format undangannya itu saya bahas juga disini termasuk alamatnya ya kemudian untuk kategori yang lain playlistnya yaitu situs lawan kerja terpercaya disini ya disini ada 40 video kalau di video disini disini saya membahas review dengan interview palsu di kategori ini saya membahas contoh ya studi kasus undangan interview resmi dari perusahaan yang terakhir itu saya share itu dengan resmi dari 5 yora kalian tonton sendiri disini seperti apa undangan resminya saya share disini untuk playlist yang lain kalian bisa cek satu persatu ya biar dia lebih paham soalnya disini banyak sekitar total ada 500 video yang bisa kalian cek satu persatu oke untuk pembahasan intinya nah ini Instagram saya kalau kalian mampir ya silahkan di polo ya biar agar gimana oke pembahasan intinya disini kalau sebelumnya itu ini namanya Mas Fahyu ya sebelumnya itu menanyakan tentang unilever ya ini sudah saya review disini disini ada sekarang dia menanyakan lagi ya tentang undangan interview lewat email seperti ini nah ini bang ini beneran apa hoax tolongin bang saya kita cek kalau dilihat sepintas memang ini benar resmi dari email perusahaannya ya soalnya apa disini format domainnya adalah .co.id kalau .co.id itu bisa dijamin lah kalau itu memang benar-benar resmi soalnya email corporate ini sering yang saya jelaskan di video saya sebelum-sebelumnya kalau yang .co.id itu memang benar-benar resmi ya tapi ada tanda kutip disini ya nanti saya jelaskan habis ini pokoknya kalau yang berboh.co.id itu resmi tapi nanti harus hati-hati juga ya di sini memang kelihatannya emang ya benar-benar resmi dan ada advertisement nya kemudian ada peringatan kayak gini biasanya itu memang dari domain aslinya kemudian setelah saya tanyakan langsung lagi nah ini saya menanyakan kalau ingatnya benar kemudian saya minta screenshot attachment nya soalnya saya tidak tahu itu seperti apa dan seperti ini teman-teman dia menjelaskan itu untuk transport tidak langsung tak transport tidak langsung dapat menginansi kita saya dulu maksud itu gimana kalau pengetahuan susah banget penggantian maksudnya di perusahaan terus di dalam BDF seperti nilai gaji min soalnya saya lihat ulasnya di webnya tapi tidak di pengen biaya nah ini nah yang bikin saya penasaran seperti ini teman-teman ya soalnya saya sudah pernah review di beberapa perusahaan Pertamina kemudian santos cimori cimori saya lupa kemarin sudah ada ya dan ini sama persis ya teman-teman dan otomatis saya menyimpulkan kalau ini ini palsu atau ini oknum yang mengatasnamakan PT Wilmar ya ini kayaknya sih orang dalam yang bisa akses domain-domain resmi ya soalnya badian ngirimnya pakai .go.id sama kayak santos ya santos saya lupa di sini nanti saya share jadi ada orang bisa akses domain itu dan mengirimkan email pakai domain itu dan disalahgunakan akhirnya ya seperti ini ya sejujurnya coba dulu nggak bisa nah ini ya ini resmi tapi kalau dilihat sekilas ini orang bisa tidak ketipu ya dan ini kita bahas dari atas saya kalau log logonya memang bener ya terus kemudian head of isnya bener emailnya juga bener blablabla kemudian undangannya juga bener ya kalamannya juga resmi lagi blablabla kemudian di sini saya sudah mulai curiga teman-teman ya berikannya apa stempelnya itu itu stempel dari logo kalian bisa lihat mirip sekali kalau stempel pasti ada sedikit blur blurnya gitu ya tapi ini enggak dia cuman watermark saja di belakang ini pakai word bisa ya jadi settingannya dibikin di behind the text ya jadi di belakang teks setiapnya kalau semua stempel asli pasti kalian bisa cek di Google ya nah kalian bisa membedakanlah seperti apa itu berstempelnya nah blur blur seperti ini ya kalian bisa di sini nah seperti ini nah seperti itulah ya kalau ini sudah kelihatan sekali ini watermark dari loko nya langsung kita yang login di belakang ini sudah menandarkan kalau ini penipuan kalau di scroll lagi nah kemudian ada ini ya daftar nama ya daftar nama yang ceritanya itu lolos buat tes interview ya nah disini saya selalu langsung lihat jawa ini nggak bener ini soalnya dulu saya pernah share juga gitu loh dari Pertamina selalu formatnya juga sama saya masih ingat banget nah ini ya kalian bisa cek di sini Pertamina juga saya sering panti-panti untuk teman-teman itu domainnya itu memang resmi tapi di format kita semuanya itu harap diwaspadai yang seperti ini kemudian selain Pertamina itu santos santos nah ini dan sama persis ini masnya bilang nah ini tidak dibutuh apapun yang benar cuman dia menyebutkan kalau sumama ah datang keundangan interview dia harus transfer terlebih dahulu melalui tiket traveling ya padahal di PT Wilmar itu tidak ada kerjasama khusus dengan tiketing itu paling penting dan disini disebutkan harus transfer dulu ke pihak finance nanti dirembus nah itu sudah tidak benar ya soalnya di beberapa kasus saya sudah saya serisir nah maksudnya udang garam juga ada sama ya terus santos satu lagi Pertamina satu lagi saya lupa kalian scroll sendiri disini ini scroll banyak banget video yang sudah saya share terserah kalian mau dari apa kalau semuanya saya mau channel langsung aja search semuanya kalian mendapatkan undang-undangan interview dari contoh mayolah tinggal seperti disini nah kalian nggak scroll disini sudah beberapa video yang sudah saya aku tentang Mayora dan lain sebagainya yang tergantung kata kuncinya dan yang jelas untuk kesimpulan pertanyaan Mas Wahyu ini yaitu undangan dari Wilmar ini adalah penipuan ya soalnya dia istilahnya minta transfer untuk transport ke sana dengan akun istilahnya akomodasi layar walaupun deming-deming nanti dirembus dan jelas ketika kalian transfer kemudian dikasih screenshotnya ke oknya itu ujungnya nomor kalian bakal di blok duit melayang ya hilang gitu aja tuh kayaknya sudah sering terjadi cuman enggak ada yang blow up ya jadi seperti itu teman-teman jadi kalau semangat teman-teman mendapatkan format seperti ini ini bisa dipastikan kalau ingin penipuan itu saja oke kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar di video ini atau DM saya di Instagram saya ini ya di follow ya aduh khasin banget saya sudah sering share blownya nggak nama-nama ya teman-teman ya boleh nggak follow gitu biar saya tambah semangat gitu soalnya ya teman-teman itu kebanyakan tanya tiap hari tapi enggak follow padahal ya pertanyaannya sudah saya bahas di sini sudah ada screenshotnya ya berhubung mereka mereka itu tidak follow jadi nanya lagi nanya lagi ya tolong teman-teman kalau semua sudah melihat video review saya terus tahu Instagram saya ya di follow follow biar tidak menanyakan pertanyaan yang sama ya ini soalnya Aduh ini ya ini tuh sudah saya sering saya share nih PT itu aja saya cuman jawabnya kasih link padahal sudah ada lagi cek aja gitu dan seringnya juga sudah saya jelaskan ditanyakan lagi kebanyakan teman-teman juga nontonnya setengah-setengah setengah-setengah jadi ya ya enggak paham gitu ya kalau untuk teman-teman kalau semua mau nonton video saya itu bahwa nontonnya sampai selesai ya soalnya apa kalau nontonnya cuma setengah penjelasannya itu kurang lengkap jadi masih ada yang ditanyakan gitu tapi ya sudah lah itu kan karakter masing-masing itu saja teman-teman semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian jangan lupa tonton video yang lain Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh